Lingsuan menyingkirkan dua slip giyok komunikasi. Ekspresinya galak dan menakutkan saat dia menatap Jike dengan tatapan muram. Bangunkan dia, ada yang ingin kutanyakan padanya. Algojo buru-buru menganggup dan menjawab, lalu mengangkat cambuk panjang berwarna ungu tua dan mengikatkannya ke tubuh Jike. Segera, luka seukuran sumpit muncul di tubuhnya, dan darah merah tua berceceran. Sayangnya, dia tidak sadarkan diri dan tidak bereaksi bahkan setelah dicambuk. Dia bahkan tidak menjerit. Jiwa ilahinya sudah terluka parah. Setelah dicambuk oleh Sol Punisingwip, lukanya semakin parah. Ketika Algojo melihat bahwa dia belum bangun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia melambaikan tangannya dan menembakkan cahaya iblis ungu yang menyilaukan ke tubuh Jike. Cahaya iblis itu mengandung hembusan energi jiwa ilahi. Setelah memasuki tubuh Jike, ia akan memasuki jiwa ilahinya. Meskipun jiwa ilahinya terluka parah, namun tetap murni. Di bawah perlindungan rantai bintang surgawi, ia tidak terkontaminasi oleh Ki Iblis. Sekarang dia tidak sadarkan diri, rantai bintang surgawi secara otomatis diaktifkan ketika cahaya iblis hendak mengikis jiwa ilahinya. Astaga! Rantai bintang surgawi yang tersembunyi di benaknya memancarkan cahaya bintang suci dan membungkus jiwa ilahinya, melindunginya dengan kuat. Cahaya iblis ungu langsung hancur oleh cahaya bintang dan dikeluarkan dari tubuhnya. Melihat ini, ekspresi Al Gojo berubah. Dia penuh keraguan. Ling Xuan terus menatap Jike. Ketika dia merasakan fluktuasi energi suci di tubuhnya, dia langsung mengerutkan kening. Hem, ada fluktuasi energi yang begitu besar di tubuh wanita jalan ini. Apakah dia memiliki harta Dharma yang kuat? Ling Xuan berpikir sendiri. Jike adalah saudara perempuan Jitian Xing. Karena dia berani menyusup ke Istana Beiming sebagai mata-mata, dia harus memiliki kartu truf yang bisa menyelamatkan nyawanya. Dia segera melepaskan Divine Sense-nya dan dengan cermat mengamati situasi Jike. Dia segera melihat ada bola cahaya perak di benak Jike. Itu sama mempesonannya dengan bintang. Bola cahaya putih itu dengan erat melingkari pikiran dan jiwa ilahi Jike. Itu menyembuhkan luka pada jiwa ilahinya. Kesadaran spiritual Ling Xuan baru saja menyentuh bola cahaya bintang, tetapi sebelum dia bisa melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi, kesadaran spiritualnya bangkit kembali. Kekuatan pantulan yang tak terbatas dan mengejutkan benar-benar mengguncangnya hingga ekspresinya berubah drastis. Dia mundur lima langkah dengan suara, buk-buk-buk, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Divine Sense- Ling Xuan juga merasakan ledakan pusing, hanya merasakan langit dan bumi berputar, hampir jatuh ke tanah. Sesaat kemudian, kesadarannya pulih, dan langkah kakinya yang tersandung menjadi stabil. Dia memandang Jike dengan wajah penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan sambil berteriak, pelacur sialan itu. Sebenarnya ada harta ajaib yang begitu kuat yang tersembunyi di tubuhnya. Itu pasti artefak suci, artefak suci yang paling kuat, untuk memiliki kekuatan seperti itu. Ling Xuan terkejut sekaligus marah. Matanya bersinar terang saat dia dengan cepat memikirkan masalahnya. Chang Ying menyarankan, guru, karena Anda yakin ah ke adalah mata-mata yang dikirim oleh Ji Tian Xing, ayo kita bunuh dia. Artefak sein dan harta magis yang dimilikinya juga akan menjadi milik Anda. Ling Xuan dengan cepat melambaikan tangannya dan mencibir sinis, bunuh dia. Hahaha, dia adalah harta yang tak ternilai harganya sekarang, bagaimana aku tega membunuhnya. Chang Ying terkejut, tidak mengerti maksudnya. Dia tanpa sadar bertanya, Tuan, apa maksudmu? Wajah Ling Xuan penuh kebanggaan saat dia mencibir, membunuhnya seperti ini terlalu mudah bagi wanita jalang ini. Mulai hari ini dan seterusnya, terus siksa dia, dan biarkan dia merasakan semua siksaan dan rasa sakit di dunia. Namun, kita tidak bisa membiarkannya mati, kita harus menjaganya tetap hidup. Dia adalah saudara perempuan Ji Tian Xing. Saya masih menunggu Ji Tian Xing menyelamatkannya dan mati bersamanya, hahaha. Ling Xuan tertawa puas dan berbalik meninggalkan sel penjara. Chang Ying dan Al Gojo saling memandang, tiba-tiba memahami rencana Ling Xuan. Ternyata dia ingin menggunakan Ahke sebagai umpan untuk memikat Ji Tian Xing hingga mati. Setelah meninggalkan Departemen Penyiksaan, suasana hati Ling Xuan sedang baik. Ketika dia kembali ke Aula Konferensi Istana Beiming, dia tidak bisa menahan senyum. An Yu telah menunggu setengah jam, dan kesabarannya hampir habis. Dia memejamkan mata dan beristirahat dengan wajah muram. Ketika dia mendengar langkah kaki Ling Xuan, dia membuka matanya dan menatapnya dengan dingin. Melihat senyum puas Ling Xuan, An Yu terkejut. Dia berpikir dalam hati, apa yang terjadi? Mengapa orang ini begitu bahagia? Mungkinkah dia meminta izin kepada leluhur pertama ras iblis? Saat ini, Ling Xuan berjalan ke sisinya dan duduk. Dia berkata dengan nada santai, Tuan An Yu, saya benar-benar minta maaf karena telah membuat Anda menunggu begitu lama. Saya baru saja berurusan dengan masalah kecil. An Yu menatapnya tanpa ekspresi dan berkata, hentikan omong kosongmu. Apakah kamu setuju dengan kondisiku atau tidak? Ling Xuan tersenyum dan melambaikan tangannya, Tuan An Yu, jangan tidak sabar. Dengarkan masalah kecil yang baru saja saya tangani dulu. Hah, seorang Yu mendengus dingin, matanya menyala dengan api merah tua. Dia akan meledak karena marah. Ling Xuan bertindak seolah-olah dia tidak melihatnya. Ia berkata perlahan, aku mempunyai penjaga berjubah darah di bawah komandoku. Namanya Ahke, dia datang ke Gunung Beiming tiga tahun lalu. Dia selalu setia padaku, dia sangat pandai mengetahui niatku. Dia juga sangat pintar. Setengah tahun yang lalu, saya mempromosikannya ke Istana Beiming dan menjadikannya di akon urusan dalam negeri. Kemarahan di mata An Yu semakin besar. Akhirnya, dia tidak tahan lagi dan membanting tangannya ke atas meja. Bajingan, saya tidak punya waktu untuk mendengarkan omong kosong Anda. Ling Xuan melihat An Yu marah. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, Tuan An Yu, harap tenang. Saya hanya menjelaskan situasinya kepada Anda. Karena Anda tidak mau mendengarkan, saya akan langsung ke pokok permasalahan. Saat aku sedang mendiskusikan hal-hal penting denganmu, Ahke bersembunyi di ruang rahasia yang tidak jauh dari situ dan menguping pembicaraan kami. Aku curiga ada yang tidak beres dengan Ahke, jadi aku mengirim bawahanku untuk memata-matanya. Setelah saya menangkapnya, saya menemukan dua slip diok komunikasi di tubuhnya. Begitulah cara saya mengetahui identitas aslinya. Bisakah kamu menebak siapa dia sebenarnya? Ling Xuan ingin membuat An Yu terus menebak-nebak. Tapi ketika dia melihat wajah dan mata An Yu yang marah, dia tidak berani berkata lebih banyak. Dia dengan cepat mengumumkan jawabannya. Dia adalah saudara perempuan Jitiansing. Dia adalah mata-mata yang ditanam Jitiansing di sisiku. Mendengar ini, An Yu tertegun sejenak sebelum amarahnya berangsur-angsur hilang. Dia mengerutkan kening. Ratusan pikiran terlintas di benaknya. Dia segera membuat rencana. Oh, Jitiansing sangat licik. Dia menanam mata-mata di sisimu. Jika itu masalahnya, mengapa kita harus pergi ke Gunung Tianzu untuk menemukannya? Kita bisa menggunakan Ahke sebagai umpan untuk memikat Jitiansing ke dalam perangkap kita. Ling Suan tertawa. Hahaha, Tuan An Yu benar-benar pintar. Kamu punya ide yang sama denganku. Itu benar. Ini adalah titik balik dari situasi ini, dan ini juga merupakan peluang terbaik kita. Kita hanya perlu menyebarkan berita dan memasang jebakan di sini. Kalau begitu, kita bisa menunggu Jitiansing datang dan mati. An Yu mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Karena Jitiansing sangat licik, dia akan tahu bahwa ini adalah jebakan ketika dia mengetahui bahwa Ahke ditangkap. Saya khawatir dia tidak akan datang. 2252 Pilar Gunung Surga Saat itu masih pagi ketika matahari terbit. Banyak murid berjubah putih sedang berlatih ilmu pedang mereka di tempat latihan. Ada juga banyak murid elit yang duduk di atap dan atap istana, bermeditasi dan menyerap cahaya pagi dan energi spiritual. Tapi pada saat ini, seorang penjaga berbaju besi terbang turun dari langit dan mendarat di tempat latihan secepat kilat. Dia tampak cemas saat dia berlari melintasi tempat latihan dan langsung menuju istana pilar surga. Melihat pemandangan ini, banyak murid yang sedang berkultivasi mengerutkan kening kebingungan dan mulai berdiskusi secara rahasia. Bukankah orang itu adalah pengintai sekte kita? Iya, pengintai itu bergegas kembali dan langsung menuju istana pilar surga. Mungkinkah dia punya berita penting untuk dilaporkan? Apa yang sedang terjadi? Apakah sesuatu yang besar terjadi lagi? Situasinya menjadi semakin tegang dalam enam bulan terakhir. Saya khawatir sesuatu yang besar akan terjadi lagi. Jangan menebak-nebak, jika sesuatu benar-benar terjadi, yang abadi dan para tetua akan segera mengumumkannya. Banyak murid berdiskusi sebentar dan kemudian kembali berlatih. Pada saat yang sama. Di istana pilar surga, ruang kerja Daois Huanglong. Dia sedang membaca buku dan minum teh dengan santai, bersiap menghadapi urusan resmi. Di luar ruang kerja, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa. Sosok kuat berbaju besi bergegas ke pintu ruang kerja dan membungkuk. Melapor ke yang abadi, saya baru saja menerima berita penting. Saya harus segera melaporkannya. Daois Huanglong mengerutkan kening dan berbalik untuk melihat pengintai di pintu. Dia bertanya dengan suara yang dalam, apa yang mendesak? Pramuka tidak berani bicara banyak. Ia menangkupkan tangannya dan melaporkan, melapor kepada Dewa Agung, mata-mata di Gunung Dunia Bawah Utara berkata bahwa adik Tuan Mudaji, Nona Ahke, telah diungkap oleh Sage Iblis Agung. Sekarang, Grid Demon Sage telah memenjarakan Nona Ahke di Istana Dunia Bawah Utara dan menyiksanya setiap hari. Selain itu, Istana Dunia Bawah Utara telah merilis berita bahwa Nona Ahke akan dieksekusi di depan umum 10 hari kemudian sebagai peringatan bagi orang lain. Mendengar berita ini, Daois Huanglong memuntahkan teh yang belum diatelan. Apa? Muda? Adik Tuan Mudaji? Ahke? Daois Huanglong tidak punya waktu untuk menghapus teh dari janggut putihnya. Dia menatap utusan Pramuka dengan mata terbuka lebar. Ekspresinya sangat menarik. Dari mana datangnya berita ini? Bagaimana Tuan Mudaji bisa memiliki adik perempuan? Siapa yang disebut Nona Ahke itu? Utusan itu juga bingung dengan pertanyaan Daois Huanglong. Setelah hening beberapa saat, pengintai itu menggaru kepalanya dan berkata dengan nada tegas, yang abadi, saya tidak tahu apakah berita itu benar atau salah. Namun, kabar ini datang dari Istana Beiming. Selain itu, mata-mata kami telah berulang kali menginstruksikan kami untuk mengirimkan kembali informasi yang sama persis. Daois Huanglong mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Bagaimana mungkin hal seperti itu bisa terjadi? Orang tua ini belum pernah mendengar bahwa Tuan Mudaji memiliki seorang adik perempuan. Mungkinkah ini skema dari Demon Rache? Tapi bukankah skema ini terlalu kikuk? Setelah berpikir sejenak, Daois Huanglong melambaikan tangannya dan memerintahkan, kamu boleh pergi sekarang. Berita ini tidak boleh disebarkan. Pramuka tidak berani bertanya lagi. Dia segera menangkupkan tangannya dan membungkus sebelum pergi. Penganut Tau Huanglong merasa berita ini tidak bisa dijelaskan. Dia tidak mau memperhatikannya. Dia mengambil buku di atas meja dan membaliknya. Namun, setelah membalik-balik beberapa halaman, dia merasa tidak nyaman. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bangun dan meninggalkan ruang belajar. Dia bergegas ke kediaman Jitiansing. Apakah berita itu benar atau salah? Saya harus melaporkannya kepada guru terlebih dahulu. Mungkin ini adalah skema lain dari Ras Iblis. Dengan pemikiran ini, Daois Huanglong datang ke pintu ruang rahasia tempat Jitiansing berada dalam pengasingan. Dia melambaikan tangannya dan menembakkan beberapa garis cahaya menyelaukan ke pintu batu ruang rahasia. Dia mulai mengetuk pintu untuk membangunkan Jitiansing. Pada saat ini, Jitiansing sedang berada di bawah tanah tungku bintang ilahi, merapal mantra untuk melelekan inti bintang roh ilusi. Merasakan seseorang sedang mengetuk pintu ruang rahasia, dia segera mengakhiri mantra-nya dan meninggalkan tungku bintang ilahi. Setelah sekitar 20 napas, pintu batu ruang rahasia itu berderit terbuka. Jitiansing, mengenakan jubah putih, keluar dari ruang rahasia. Ketika dia melihat orang yang mengetuk pintu adalah Tawis Huanglong, dia bertanya dengan tenang, Hwanglong, apa yang terjadi? Mengapa kamu mengetuk pintu untuk membangunkanku? Ini, Tawis Huanglong membungkuk. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, Guru, baru saja ada seorang utusan datang untuk melaporkan berita tersebut. Mata-mata di Gunung Dunia Bawah Utara mengirimkan kembali berita bahwa identitas adikmu Nona'ah ketelah diungkap oleh Sage Iblis Agung. Sekarang, Great Demon Sage telah memenjarakan Nona'ah ke di Istana Dunia Bawah Utara. Dia menyiksanya setiap hari. Terlebih lagi, Istana Dunia Bawah Utara telah secara terbuka mengumumkan bahwa Nona'ah ke akan dieksekusi di depan umum dalam 10 hari. Sebelum Tawis Huanglong menyelesaikan kata-katanya, wajah Jitiansing berubah secara dramatis. Matanya yang tenang langsung menjadi sedingin es. Apa? Kapan berita ini datang? Wajah Jitiansing penuh kecemasan. Alisnya dirajut erat. Dia meraih bahu Tawis Huanglong dengan kedua tangannya dan bertanya dengan cemas. Tawis Huanglong juga tercengang. Dia memandang Jitiansing dengan kaget dan tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, Mas, Guru. Mungkinkah berita ini benar adanya? Dia awalnya berpikir bahwa ketika tuannya mendengar berita tidak masuk akal ini, dia kemungkinan besar akan mencibir atau tertawa dengan nada menghina. Tapi dia sama sekali tidak menyangka tuannya akan bereaksi seperti itu. Tuan, jangan bilang kamu benar-benar punya saudara perempuan. Tawis Huanglong masih tidak percaya dan bertanya lagi. Jitiansing perlahan-lahan menjadi tenang. Dia menekan kekhawatiran dan kemarahan di dalam hatinya dan bertanya dengan suara rendah, Hwanglong, kapan ini terjadi? Tawis Huanglong akhirnya yakin bahwa gurunya benar-benar memiliki saudara perempuan. Itu adalah Nona Ahke. Dia diam-diam bersuka cita. Untungnya, dia berhati-hati dan melaporkan berita ini kepada tuannya. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Saat ini, Jitiansing melihat dia dalam keadaan linglung. Dia meraih bahunya dan mengguncangnya beberapa kali dan bertanya lagi. Tawis Huanglong sepertinya terbangun dari mimpi dan dengan cepat menjawab, Guru, menurut informasi yang dilaporkan oleh mata-mata, berita ini datang dari Istana Beiming kemarin. Ini seharusnya terjadi kemarin. Jitiansing mengerutkan kening dan bergumam dengan wajah muram, Keke, keke, aku sudah lama khawatir. Dengan pengkhianatan dan kelicikan klan iblis, cepat atau lambat mereka akan mengetahui identitasmu. Saya tidak menyangka hari ini akan tetap datang. Saya tidak tahu penyiksaan kejam macam apa yang akan Anda alami ketika Anda dipenjara di Istana Beiming. Setelah mengatakan ini, dia berkata kepada Tawis Huanglong dengan wajah bermartabat, Huanglong, berita ini untuk sementara dirahasiakan. Jangan sebarkan ke publik. Saya akan pergi selama beberapa hari. Selama ini, Anda harus menjaga gunung Tiansu. Jangan pergi. Aktifkan semua arai perlindungan gunung untuk mencegah klan iblis memikat harimau menjauh dari gunung dan mengambil kesempatan untuk menyerang gunung Tiansu. Setelah memberi perintah, dia bangkit dan hendak pergi. Jika ini terjadi pada orang lain, dia tidak akan terlalu khawatir dan cemas. Namun yang dipenjara dan disiksa adalah Jika. Dia adalah orang yang paling tulus dan tidak mementingkan diri sendiri baginya. Dia sangat bodoh sehingga membuat hatinya sakit. 2.253 Melihat reaksi Jitian Singh, Tauis Huanglong tahu bahwa dia ingin pergi ke Istana Beiming untuk menyelamatkan Keke. Dia segera diliputi kecemasan dan melangkah maju untuk menghentikan Jitian Singh. Si Sun, kamu tidak boleh impulsif. Ini jelas merupakan rencana setan. Istana Beiming pasti sengaja merilis berita itu untuk memikat Anda agar menyelamatkan Nonake. Begitu Anda masuk ke Istana Beiming, yang menanti Anda pasti akan menjadi jaring dan jebakan yang tak terhindarkan. Jitian Singh menatap Tauis Huanglong dengan tatapan bermartabat dan berkata dengan suara rendah, Huanglong, guru tidak bersikap impulsif, tetapi saya harus pergi. Tahukah Anda betapa pentingnya Keke bagi guru? Untuk membantu guru melawan iblis, dia tidak ragu-ragu untuk dirasuki setan dan bersembunyi di Gunung Beiming sebagai mata-mata. Berapa banyak bahaya dan penderitaan yang dia tanggung. Bagi guru, dia bisa mengabaikan segalanya, bahkan nyawanya sendiri. Sekarang dia dalam masalah dan terjebak, bagaimana bisa guru hanya berdiam diri dan menonton. Saat itulah Huanglong menyadari. Dia memahami alasan masalah ini dan langsung kehilangan kata-kata. Minggir. Jitian Singh berkata dengan nada bermartabat, Bahkan jika istana Beiming disergap dari semua sisi, guru harus pergi. Jangan khawatir, guru tidak akan bertindak gegabuh, saya sudah membuat persiapan dan rencana. Penganut tahu Huanglong dengan cepat menggelengkan kepalanya dan terus membujuk, Si Zun, murid memahami bahwa kamu adalah orang benar dan tidak ingin mengecewakan Nonake, jadi murid tidak akan menghentikanmu. Tapi jika kamu pergi sekarang, kemungkinan besar kamu akan mati. Bagaimana bisa murid hanya duduk dan menonton? Jika guru bersikeras untuk pergi, murid akan menyerahkan kekuasaan kepada para tetua dan secara pribadi menemani guru ke istana Beiming. Bahkan jika murid meninggal di istana Beiming, murid akan menemani guru. Nada suara Daois Huanglong tegas dan gigih, dengan sedikit kesungguhan saat menghadapi kematian. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik untuk pergi. Berhenti. Jitian Singh berteriak dingin dan mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Dia berkata dengan nada bermartabat, Kamu sudah sangat tua, bagaimana kamu bisa begitu ceroboh? Apakah kamu tidak akan mati? Daois Huanglong menoleh untuk melihatnya dan berkata tanpa daya, Si Zun, senioritasmu lebih tinggi dari Huanglong, dan kamu lebih bijaksana dan berpengetahuan. Karena kamu tahu bahwa ini mendekati kematian, mengapa kamu begitu gigih? Anda, Jitian Singh tiba-tiba tercekik olehnya dan tidak bisa berkata-kata. Penganut Tau Huanglong buru-buru membungkuk dan berkata dengan nada tulus, Guru, murid ini tidak bermaksud menentang Anda, tetapi murid ini sama sekali tidak akan menyetujui masalah ini. Murid ini akan memberitahu para sesepuh tentang masalah ini dan membiarkan semua orang mendiskusikannya bersama. Meskipun Anda bersikeras untuk pergi, mohon jangan terburu-buru. Setidaknya buatlah beberapa persiapan. Dengan itu, dia berbalik dan menyelinap pergi, mengabaikan peringatan Jitian Singh. Huh, Jitian Singh menghela nafas dan kembali ke ruang rahasia untuk bersiap. Dia pertama kali memeriksa cincin spasial dan memilah beberapa artefak, jimat, dan slip diok yang mungkin berguna. Tidak lama kemudian, Taui Suanglong memimpin ke enam tetua ke pintu ruang rahasia. Semua orang mengetahui kebenarannya dan dengan suara bulat menolak Jitian Singh pergi ke istana Beiming. Meskipun Jitian Singh tidak membuka pintu, semua orang memblokir pintu dan mencoba yang terbaik untuk membujuknya. Di Kerajaan Luosui, Gunung Luosui. Saat itu tengah hari dan para murid seharusnya berkultivasi di kamar mereka. Namun, peristiwa mengembirakan telah terjadi kemarin. Hingga saat ini, Gunung Luosui masih semarak dan penuh kegembiraan. Ini karena kakak senior Gunung Luosui, Yun Yao, akhirnya menyelesaikan kultivasinya dan berhasil keluar dari pengasingan. Tidak ada yang tahu pertemuan kebetulan macam apa yang dia alami, tetapi kekuatannya melonjak dan dia benar-benar menerobos ke alam Marsial Sage. Dia menjadi Marsial Sage kedua di Gunung Luosui dalam 300 tahun. Pada saat yang sama, dia juga jenius paling berbakat kedua setelah Jitiansing. Berita yang begitu mengejutkan-mengejutkan semua murid, penjaga, dan pelayan. Bahkan beberapa ribu pelayan Gunung Luosien tahu tentang masalah ini. Sampai saat inipun mereka masih mendiskusikannya. Bukan hanya orang-orang ini, bahkan para pelayan dan tetua pun tidak dapat memahami apa yang terjadi pada Yun Yao. Dia sebenarnya telah menerobos ke alam Marsial Sage dari tahap kesengsaraan hanya dalam beberapa tahun. Di benua Senwu, bahkan para jenius paling terkenal pun membutuhkan setidaknya 100 tahun untuk mencapai prestasi seperti itu. Dua hari ini, Cloudwater Palace dipenuhi orang. Mereka semua adalah murid, penjaga, dan pelayan Gunung Luosui. Ketika semua orang mendengar berita itu, mereka semua ingin memasuki istana air awan untuk melihat wajah petapa bela diri yang baru dan mendapatkan keberuntungan. Meskipun Yun Yao baru saja menerobos ke alam Marsial Sage dan masih bermeditasi di ruang rahasia untuk mengkonsolidasikan fondasi bela dirinya, dia tidak bisa keluar untuk menemui para tamu. Namun, antusiasme semua orang tidak berkurang saat mereka mengepung Cloudwater Palace dan mendiskusikan masalah ini dalam kelompok yang terdiri dari 3 hingga 5 orang. Kamu tidak melihatnya saat itu. Ketika kakak senior menerobos ke alam Marsial Sage, langit dipenuhi dengan awan kemerahan dan aura keberuntungan. Rasanya seperti dewa yang turun ke dunia fanah. Haha, aku menyaksikan anomali surgawi itu dengan mataku sendiri. Terlebih lagi, langit dipenuhi awan kemerahan dan lampu neon yang membentuk hantu burung phoenix yang melebarkan sayapnya dan bernyanyi. Saya mendengar dari para tetua bahwa menurut fenomena aneh ketika kakak senior menerobos ke alam Marsial Sage, dia adalah nona surgawi yang mulia dan tak tertandingi. Dia pasti akan menjadi dewa di masa depan. Kakak senior awalnya adalah nona surgawi. Di masa depan, dia akan mewarisi jubah guru ilahi dan mengendalikan seluruh kerajaan Tuhan. Saat semua orang berdiskusi dengan penuh semangat, sesosok tubuh berambut putih dengan cepat berjalan melewati gerbang Cloudwater Palace. Itu adalah nenek tua bungkup dengan wajah ramah dan aura bermartabat. Semua orang penasaran dan ragu ketika mereka mulai berdiskusi lagi. Eh, bukankah itu nenek long? Nenek baru saja memunjungi kakak senior. Kenapa dia ada di sini lagi? Aneh, nenek kelihatannya agak serius. Sepertinya suasana hatinya sedang tidak bagus. Nenek long terburu-buru memasuki istana air awan. Apa terjadi sesuatu? Ah, bah, bah. Jangan mengatakan hal-hal yang tidak menguntungkan seperti itu. Kakak senior baru saja menerobos ke alam Marsial Sage. Ini adalah kesempatan yang mengembirakan bagi seluruh negeri. Banyak murid, penjaga, dan pelayan masih berdiskusi di luar istana. Di dalam istana air awan. Elang hitam memimpin nenek long yang tampak serius dengan cepat ke kamar Yunyao. Dia menjaga pintu sementara nenek long berjalan ke sudut dan membaca mantra untuk membuka pintu ruang rahasia. Berderit, berderit, berderit. Setelah serangkaian suara teredam, pintu ruang rahasia terbuka. Yunyao, mengenakan gaun seputih salju, sedang duduk bersila di atas kasur di tengah ruang rahasia. Matanya terpejam saat dia mengatur pernafasannya. Ekspresinya tenang, dan auranya damai. Namun, ada aura luar biasa dan kuat yang mengelilinginya. Ketika dia mendengar pintu batu ruang rahasia terbuka, dia membuka matanya yang jernih. Ketika dia melihat nenek long masuk dengan ekspresi aneh, dia mengangkat alisnya sedikit dan bertanya, Nenek, kenapa kamu kembali? Apakah ada hal lain? Nenek long tidak bertele-tele. Dia menganggup dengan ekspresi serius dan berkata dengan nada serius, Yunyao, Tian Xing dalam masalah. Apa? Ekspresi Yunyao langsung berubah. Dia bertanya dengan cemas, Nenek, apa yang terjadi? Nenek long berkata dengan nada serius, mata-mata yang aku atur di gunung dunia bawah utara baru saja mengirimkan pesan penting. 2254 Berita yang tiba-tiba itu mengejutkan Yunyao sejenak. Setelah Nenek long selesai berbicara, dia kembali sadar dan segera berdiri. Adik Tian Xing, Nona Ah Ke, itu Ji Ke. Kapan dia datang ke sini? Bagaimana dia bisa menyelinap ke gunung Beiming dan menjadi mata-mata ras iblis? Yunyao secara alami mengetahui tentang Ji Ke, dan dia bahkan lebih menyadari perasaan Ji Ke terhadap Ji Tian Xing. Oleh karena itu, keadaan pikirannya langsung kacau, dan tubuh serta pikirannya dipenuhi kekhawatiran dan kecemasan. Matanya, yang sebening air, dipenuhi kekhawatiran yang mendalam. Dia mengerutkan kening dan berpikir, dan bibirnya terkatup rapat, tetapi dia tidak berbicara untuk waktu yang lama. Melihatnya begitu khawatir, Nenek long menasihati, Yunyao, aku tahu kamu sangat khawatir, tapi aku harus mengingatkanmu bahwa kamu harus menghalangi Tian Xing. Berita yang didengar mata-mata itu sengaja dirilis oleh Istana Beiming. Niat Ras Iblis sudah jelas. Mereka ingin menggunakan Nona Ake sebagai umpan untuk memikat Tian Xing ke Istana Beiming untuk menyelamatkannya. Orang yang sebenarnya ingin mereka hadapi adalah Tian Xing. Yunyao menganggup dan berkata dengan suara rendah, Ya, ini bukan lagi konspirasi Ras Iblis, tapi konspirasi terbuka. Mereka jelas ingin memaksa Tian Xing untuk menyelamatkan Ji Ke, atau mereka akan mengeksekusi Ji Ke di depan umum. Nenek long mengerutkan kening dan berkata dengan cemas, Kamu lebih mengenal Tian Xing daripada saya, jadi tentu saja kamu tahu apa yang akan dia pilih. Bahkan jika dia tahu ini jebakan, dia akan tetap pergi ke Gunung Beiming. Saya tahu kata-kata saya tidak terlalu berpengaruh, dan akan sulit bagi saya untuk menghalangi Tian Xing. Oleh karena itu, saya datang untuk memberitahu Anda segera setelah saya mendengar beritanya. Saya pikir hanya Anda yang bisa membujuknya. Yunyao menganggup dalam diam dan berkata dengan suara tenang, kita semua mengetahui sifat Tian Xing dengan sangat baik. Dia selalu setia dan benar, dan dia tidak akan pernah duduk diam dan menyaksikan Ji Ke dibunuh. Namun, meskipun aku mengirim pesan kepadanya sekarang dan mencegahnya menyelamatkan mereka, itu akan sia-sia. Terlebih lagi, Tian Xing dan saya telah mengecewakan Ji Ke. Saya bukan wanita yang pencemburu, jadi bagaimana saya bisa mencegahnya saat ini? Nenek Long adalah orang yang berpengalaman. Dia segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Hmm, Yunyao, mungkinkah ah kebukan saudara perempuan Tian Xing? Yunyao menganggup, lalu menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, ya, dan tidak. Ah ke dan Tian Xing adalah kekasih masa kecil. Mereka tumbuh bersama dan memiliki hubungan yang sangat mendalam. Dia mencintai Tian Xing dengan sepenuh hati dan rela menyerahkan segalanya demi Tian Xing, bahkan jika itu berarti nyawanya. Tapi Tian Xing menikahiku dan mengkhianati perasaan ah ke yang sebenarnya. Hal ini selalu tersembunyi di hati saya, dan juga membuat saya merasa sangat bersalah. Nenek Long menyadari dan mengangguk, jadi begitu. Tian Xing menikahimu, tapi dia tidak ingin mengecewakanmu. Jadi, Tian Xing tidak menerima ah ke dan memperlakukannya sebagai saudara perempuan. Ah ke tidak mengeluh dan memberikan segalanya. Bahkan jika dia berada di sarang iblis, dia akan melakukan yang terbaik untuk membantu Tian Xing. Persahabatan yang begitu dalam tidak boleh dikecewakan. Nenek Long menghela nafas dengan perasaan yang rumit. Ekspresinya juga sangat tidak berdaya. Yunyao mengangguk sedikit dan berkata dengan tegas, karena Nenek juga berpikir demikian, maka saya tidak bisa menjadi orang jahat. Jika tidak, Tian Xing akan menyesalinya seumur hidupnya. Saya akan mengirim pesan ke Tian Xing sekarang. Saya tidak akan menghalanginya. Sebaliknya, saya akan mendukungnya. Nenek, aku memutuskan untuk segera pergi ke Gunung Tian Su. Saya ingin bertarung berdampingan dengan Tian Xing dan pergi ke Istana Beiming untuk menyelamatkan Jike. Apa? Ekspresi Nenek Long berubah drastis. Dia jelas terkejut. Yunyao, apakah kamu gila? Ah kesangat mencintai Tian Xing. Masuk akal untuk mengatakan bahwa dia adalah saingan cintamu. Anda tahu bahwa Tian Xing tidak peduli dengan bahaya dan ingin menyelamatkan saingan cinta Anda. Anda sudah sangat murah hati mengizinkan dia melakukan hal itu. Tetapi Anda, Anda tidak hanya mendukung Tian Xing, tetapi Anda juga ingin mati bersamanya. Istana Beiming adalah sarang setan. Mereka pasti akan menyiapkan penyergapan dan jebakan. Apakah Anda masih membutuhkan saya untuk memberitahu Anda betapa berbahayanya tempat itu? Yunyao menggelengkan kepalanya. Dia menatap Nenek Long dan berkata dengan tegas, Nenek, aku tidak gila. Pikiranku sangat jernih. Saya tahu bahwa Ah kesangat mencintai Tian Xing. Dia mencintainya lebih dari siapapun di dunia, bahkan lebih dari aku. Saat itu, Ah kesudah mati demi Tian Xing satu kali. Kita tidak bisa membiarkan dia mengorbankan dirinya demi Tian Xing untuk kedua kalinya. Jika Tian Xing membangkitkan ingatannya lebih awal, dia tidak akan mengecewakan Ah Ke. Orang yang akan dinikahinya adalah Ah Ke. Namun sebelum dia membangkitkan ingatannya, aku bertemu dan jatuh cinta padanya. Kami bahkan menikah dan memiliki anak bersama. Kita semua telah mengecewakan Ah Ke. Kali ini, saya akan pergi bersama Tian Xing untuk menyelamatkannya. Terlepas dari berhasil atau tidaknya kita, setidaknya kita akan merasa nyaman. Kalau tidak, aku akan menyalahkan diriku sendiri seumur hidupku dan membenci diriku sendiri selamanya. Nada suara Yun Yao tulus dan tulus. Setiap kata datang dari lubuk hatinya. Nenek Long sangat emosional saat mendengarnya. Dia menghela nafas tanpa daya dan berkata, Huh! Yun Yao, bagaimana bisa ada wanita sepertimu di dunia ini? Nenek tahu bahwa kamu selalu lembut dan baik hati, jauh dari urusan duniawi, berbudi luhur dan rendah hati. Tapi bagaimana kamu bisa begitu bodoh? Pada titik ini, dia melirik perut Yun Yao yang sedikit membuncit dan segera mendapat ide. Yun Yao, meskipun kamu berwawasan luas dan ingin bertarung berdampingan dengan Tian Xing untuk menyelamatkan Jike, kamu masih belum memikirkan apa yang telah kamu lakukan. Tapi pernahkah Anda memikirkan tentang anak-anak di dalam perut Anda? Mereka belum lahir. Jika terjadi sesuatu pada Anda dan Tian Xing, kedua anak itu akan mengikuti. Pada saat itu, apakah Anda masih tidak merasa menyesal? Anda membuat keputusan sendiri. Sudahkah Anda mempertimbangkan anak-anak Anda? Tubuh Yun Yao bergetar, dan ekspresinya membeku sesaat. Dia perlahan menundukkan kepalanya dan melihat perutnya. Dia tiba-tiba ragu-ragu. Memang benar, dia bisa mengambil keputusan sendiri. Bahkan jika dia tahu bahwa dia akan mati, dia tetap ingin bersama Jitian Xing. Namun, kedua anak dalam perutnya adalah nyawa yang paling berharga. Sebagai seorang ibu, bagaimana dia bisa menentukan hidup dan mati anak-anaknya? Saat dia ragu-ragu, kedua anak dalam kandungannya tiba-tiba bergerak. Segera setelah itu, suara cencen dan yaya terngiang di benaknya. Ibu, kami mendukung keputusan ibu. Ibu, tidak peduli kita hidup atau mati, keluarga kita akan selalu bersama. Cepat pergi dan temui ayah. Padahal suara kedua anak itu masih sangat muda dan lembut. Kata-kata cencen pendek dan nadanya tegas. Pikiran yaya lebih teliti, dan emosinya lebih kaya. Saat itu, Yun Yao hanya merasakan arus hangat mengalir di hatinya. Dia dipenuhi dengan kebahagiaan dan rasa syukur. Matanya tertutup lapisan kabut. Dia tidak bisa menahan senyum dan mengangguk. Anak-anak yang baik, anak-anakku yang baik. Ibu dan ayah bangga padamu. Melihat ini, Nenek Long sangat cemas, tapi dia tidak bisa lagi membujuknya. Setelah Yun Yao membungkuk padanya, dia mengeluarkan slip diok transmisi dan mengirim pesan ke Ji Tianxing. Pada saat yang sama, dia dengan cepat mengemasi barang bawaannya, memanggil naga api berkilau, dan mengendarainya keluar dari Cloudwater Palace. 2255 Gunung Tianxu Taois Huanglong dan beberapa sesepuh masih memblokir pintu kamar rahasia Ji Tianxing. Empat jam telah berlalu, namun mereka masih belum berangkat. Mereka berlutut di luar ruang rahasia dan bergantian membujuk Ji Tianxing, berharap dia akan melepaskan gagasan pergi ke Gunung Beiming. Ji Tianxing mencoba mengusir Huanglong dan tetua lainnya beberapa kali, tetapi mereka menolak untuk pergi apapun yang terjadi. Sikap Daois Huanglong juga sangat tegas. Jika Ji Tianxing bersikeras untuk pergi ke Gunung Beiming, dia harus pergi bersamanya. Kedua belah pihak menemui jalan buntu dan tidak dapat menyelesaikannya untuk saat ini. Namun, pada saat ini, aliran cahaya tiba-tiba terbang dari langit. Astaga! Aliran cahaya yang pekat terbang ke ruang rahasia dan mendarat di depan Ji Tianxing. Setelah cahaya memudar, slip diok komunikasi muncul. Ji Tianxing sedang bermeditasi dan memikirkan rencana penyelamatan. Dia terkejut ketika dia tiba-tiba melihat aliran cahaya melayang. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil slip diok komunikasi dan mengirimkan rasa ilahi ke dalamnya. Segera, suara Yun Yao terdengar di benaknya. Suamiku, hari ini aku tiba-tiba mendengar kabar bahwa identitas ah keterungkap. Aku juga sangat khawatir. Suamiku, harap tenang dan tunggu satu hari. Saya akan segera datang ke Gunung Tianzu untuk menemui Anda dan berbicara secara detail secara langsung. Dari nada suara Yun Yao, terlihat jelas bahwa dia khawatir dan cemas. Dia selalu tenang dan bijaksana. Hanya ketika dia menghadapi masalah yang sangat penting barulah dia bereaksi seperti ini. Ji Tianxing segera mengerutkan kening dan perlahan-lahan menyingkirkan slip diok komunikasi. Dia penuh keraguan. Apa yang sedang terjadi? Bukankah Yao Yao sedang mengasingkan diri di Gunung Luoshen? Bagaimana dia tahu tentang ini? Bagaimana berita itu menyebar ke Gunung Luoshen? Saya baru saja memberinya Windfire Divine Bat belum lama ini. Secara logika, dia harus mengasingkan diri untuk menyempurnakan Manik Ilahi. Mungkinkah dia buru-buru keluar dari pengasingan setelah mendengar berita itu dan datang untuk berdiskusi dengan saya secara langsung? Memikirkan hal ini, ekspresi Ji Tianxing menjadi lebih bermartabat dan dia menjadi lebih khawatir. Awalnya, dia ingin merahasiakannya dan diam-diam pergi ke Istana Beiming sendirian untuk menyelamatkan Jike. Tapi sekarang, Yun Yao juga mengetahuinya dan sedang dalam perjalanan. Tidak peduli betapa khawatirnya dia tentang keselamatan Jike, dia hanya bisa menyerah pada gagasan itu untuk saat ini dan dengan sabar menunggu kedatangan Yun Yao. Setelah mempertimbangkan beberapa saat, dia berdiri dan keluar dari ruang rahasia. Ketika tawis Huanglong dan beberapa tetua di luar pintu melihatnya keluar, mereka segera mengelilinginya dan mencoba membujuknya. Ji Tianxing melambaikan tangannya dan berkata dengan ekspresi serius, semuanya, tidak perlu membujuk saya lagi. Kembalilah dan istirahat. Istri saya akan tiba di pilar pegunungan surga. Saya tidak akan pergi. Saya akan menunggunya di sini. Mengetahui bahwa dia tidak akan pergi untuk saat ini, Huanglong dan para tetua lainnya menghela nafas lega. Baru setelah itu mereka membungkuk dan mengucapkan selamat tinggal. Namun, Huanglong memberi perhatian ekstra pada hal ini. Dia meminta kedua tetua untuk tetap tinggal dan menjaga pintu ruang rahasia. Dia tidak bisa tidak khawatir. Bagaimana jika Shizun hanya mencari alasan untuk pergi diam-diam. Sehari semalam telah berlalu. Kedua tetua itu telah menjaga pintu ruang rahasia dan tidak pergi sama sekali. Untungnya, Ji Tianxing selalu berada di ruang rahasia. Tidak ada yang tahu apa yang dia mainkan, tapi dia tidak menunjukkan wajahnya lagi. Hingga sore hari, saat matahari terbenam di barat. Aliran cahaya merah menyala melaju dari selatan dan mendarat di aula pelatihan. Setelah cahaya api menghilang, naga api berwarna merah kemasan sepanjang seribu kaki muncul. Seorang wanita cantik berpakaian putih terbang turun dari punggung naga. Melihat ini, para penjaga utusan buru-buru bergegas ke istana pegunungan Pilar Surga untuk melaporkan berita tersebut. Sesaat kemudian, Taoise Huanglong bergegas ke ruang pelatihan dan secara pribadi menyambut wanita berpakaian putih itu. Wanita berpakaian putih itu adalah Yun Yao. Dia menyingkirkan naga api berkaca itu dan berdiri di bawah prasasti pedang untuk menunggu. Taoise Huanglong dengan cepat berjalan di depannya dan membungkuk. Murid Huanglong menyapa simu. Yun Yao buru-buru bergegas ke Pilar Pegunungan Surga, memikirkan masalah jika. Tanpa diduga, kata-kata Taoise Huanglong membuatnya mengerutkan kening dan ekspresinya sedikit aneh. Dia hanyalah seorang wanita muda berusia 20-an, tetapi Taoise Huanglong adalah seorang senior berambut putih yang telah hidup selama ribuan tahun. Judul, Simu, terdengar janggal ketika keluar dari mulut Taoise Huanglong. Namun, Yun Yao tidak mempedulikan hal ini. Dia mengangguk sedikit kepada Taoise Huanglong dan memerintahkan, Huanglong, bangkit. Cepat bawa aku menemui Tian Xing. Taoise Huanglong dengan cepat memimpin jalan untuknya. Simu, tolong ikuti aku. Kemudian, dia memimpin Yun Yao melewati ruang pelatihan dan bergegas ke Istana Pegunungan Pilar Surga. Mereka memasuki kamar Ji Tian Xing. Ruangan itu bersih dan elegan, tapi tidak ada seorang pun yang terlihat. Simu, mohon tunggu di sini sebentar. Saya akan pergi dan mengundang guru kemari. Dengan itu, Huanglong segera bergegas ke ruang rahasia Ji Tian Xing. Yun Yao berdiri di tengah ruangan dan melihat sekeliling dengan tenang. Tidak lama kemudian, Ji Tian Xing bergegas datang setelah mendengar berita tersebut. Yao Yao, kenapa kamu ada di sini? Begitu dia memasuki ruangan, Ji Tian Xing menyambutnya dengan wajah khawatir. Dia memegang tangan Yun Yao dan memandangnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apakah kamu tidak berkultivasi dalam pengasingan di Gunung Luoshen? Bagaimana Anda bisa menyerah di tengah jalan? Apalagi kamu sedang hamil sekarang. Bagaimana Anda bisa bergegas ke Pegunungan Pilar Surga sendirian? Itu terlalu berbahaya. Saat dia berbicara, dia menarik Yun Yao untuk duduk di meja dan menuangkan secangkir teh untuknya. Melihat betapa khawatirnya dia, Yun Yao tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia menghiburnya. Suamiku, kamu tidak perlu khawatir. Aku telah berhasil menyempurnakan mutiara ilahi api angin. Sehari sebelum kemarin, saya berhasil menerobos ke alam Marsial Sage dan mengakhiri pengasingan saya. Aku tidak menyangka Nenek Long akan memberitahuku berita itu sehari setelah aku keluar dari pengasingan. Itu sebabnya saya bergegas. Jitiansing menghela nafas lega dan mengangguk lega. Kamu akhirnya berhasil menembus alam Marsial Sage. Hebat sekali. Namun, yang harus Anda lakukan sekarang adalah beristirahat dan menstabilkan kultivasi Anda. Tidak cocok bagi Anda untuk melakukan perjalanan jarak jauh. Yun Yao memegang tangannya dan menatapnya dengan mata jernih. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Suamiku, tidak apa-apa jika aku tidak mengetahui hal ini. Namun, sekarang saya mengetahui hal ini, bagaimana saya bisa berkultivasi dengan damai. Bagaimana saya bisa duduk diam dan tidak melakukan apapun. Aku tahu perasaan jika padamu lebih tinggi dari langit dan lebih dalam dari laut. Demimu, dia rela pergi ke istana Beiming dan menjadi mata-mata. Dia bahkan rela mengorbankan segalanya. Kami berhutang padanya. Apapun yang terjadi, kita harus menyelamatkannya. Suamiku, aku ingin pergi bersamamu. Sebagai suami istri, kita pasti bisa menyelamatkan jika dengan sukses. Jitiansing memandangnya dengan ekspresi rumit. Hatinya dipenuhi perasaan campur aduk. Dia merasa bersalah, lega dan terharu. Yao Yao, awalnya aku ingin pergi ke istana Beiming untuk menyelamatkannya tanpa memberitahumu dan anak itu. Aku berhutang banyak padanya. Jika aku tidak menyelamatkannya, aku tidak layak menjadi manusia. Namun, jika aku melakukan itu, aku akan mengecewakanmu dan anak itu. Aku tidak menyangka, kamu memahami perasaanku dan mendukung keputusanku. Terima kasih. Jitiansing menahan emosinya dan berkata dengan tegas, Yao Yao, kamu hamil dan istana Beiming terlalu berbahaya. Kamu tidak boleh pergi. Saya lebih percaya diri jika pergi sendiri. Saya akan berangkat malam ini. Anda tinggal di Pillar of Heaven's Mountains dan menunggu dengan sabar kabar saya. 2256 Dari awal hingga akhir, Jitiansing tidak pernah berpikir untuk membawa Yun Yao ke Gunung Beiming. Sebenarnya, dia sudah berencana menyembunyikannya dari Yun Yao sejak awal. Bagaimanapun, dia berhutang pada Jike, tapi Yun Yao dan kedua anaknya tidak. Dia tidak akan pernah membiarkan Yun Yao dan anak-anaknya terjerumus ke dalam situasi hidup dan mati. Bahkan jika dia tewas dalam pertempuran di Gunung Beiming, dia tidak ingin membiarkan Yun Yao dan anak-anaknya terluka. Namun, setelah mendengar kata-katanya, Yun Yao menggelengkan kepalanya berulang kali dan berkata dengan tegas, Suamiku, aku tidak akan pernah mengizinkanmu pergi sendirian. Karena kita adalah suami dan istri, kita harus berada di perahu yang sama dalam suka dan duka. Chen Chen dan Yaya juga setuju dengan keputusanku. Keluarga kami akan bersama selamanya. Jitiansing terdiam dan menatap Yun Yao dalam-dalam. Dia memahami sifat Yun Yao dan tahu bahwa dia lembut di luar tetapi tangguh di dalam. Karena dia sudah membuat keputusan, dia tidak akan mengubahnya dengan mudah. Tidak peduli bagaimana dia mencoba membujuknya, itu sia-sia. Karena itu masalahnya, dia tidak berkata apa-apa lagi. Bagaimanapun, dia sudah memperkirakan hasil ini dan telah membuat persiapan yang sesuai. Dia menatap Yun Yao dengan lembut dan perlahan mengulurkan tangannya untuk menariknya ke dalam pelukannya dan memeluknya erat. Yao Yao, bisa menikah denganmu adalah kebahagiaan terbesar dalam hidupku. Kamu mengenalku, memahamiku, menghormatiku, dan mencintaiku. Saya tidak menyesal dalam hidup ini. Dia sepertinya bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah dan membelai rambut panjang Yun Yao dengan enggan. Yun Yao bersandar di bahunya dan memperlihatkan senyuman bahagia di wajah cantiknya. Setelah sekian lama, keduanya berpisah dan suasana hangat berangsur-angsur memudar. Ji Tian Xing menarik Yun Yao ke ruang rahasia. Yao Yao, kamu pasti lelah setelah bergegas ke sini. Mari kita bermeditasi di sini malam ini. Kita harus menghemat energi dan berangkat besok pagi. Yun Yao tidak meragukan kata-katanya dan mengangguk setuju. Kemudian, dia duduk bersila di atas kasur dan memejamkan mata untuk mengembangkan dan mengkonsolidasikan landasan seni bela dirinya. Ketika dia memasuki kondisi kultivasi, Ji Tian Xing diam-diam meninggalkan ruang rahasia. Setelah menutup pintu ruang rahasia, dia melihat ke pintu batu dengan ekspresi rumit dan bergumam pada dirinya sendiri. Yao Yao, maafkan keegoisanku. Aku tidak bisa membawamu bersamaku dalam petualangan ini. Hutangku padake, meskipun aku harus membayarnya kembali dengan nyawaku, aku tidak akan menyesal. Tapi Anda dan anak kami harus hidup dengan baik. Tidak ada yang harus terjadi pada Anda. Lalu, dia mengangkat kedua telapak tangannya dan membentuk segel tangan. Energi spiritualnya mengalir ke pintu ruang rahasia. Tiba-tiba, formasi suci yang menyelimuti ruang rahasia diaktifkan. Dua garis cahaya kemasan muncul. Penghalang cahaya kemasan dengan radius seribu kaki menutup seluruh ruang rahasia. Selama siang dan malam terakhir, dia tahu bahwa Yun Yao akan datang, jadi dia mengatur formasi ini di ruang rahasia. Ini adalah formasi saint terkemuka dengan kekuatan pertahanan yang tak tertandingi. Selain dia, tidak ada martial saint lain yang bisa memecahkannya. Setelah mengaktifkan susunannya, Ji Tian Xing berdiri diam di luar pintu untuk beberapa saat. Lalu, dia berbalik dan pergi. Dia masih tidak berubah pikiran dan ingin pergi ke istana Beiming sendirian. Namun, sebelum dia meninggalkan pilar pegunungan surga, dia meninggalkan perintah di ruang kerja Daois Huanglong. Huanglong, kamu harus melindungi pilar pegunungan surga saat aku tidak ada di sini. Tidak ada yang salah. Kalau tidak, aku akan menghukumu. Selain itu, istri saya, Yun Yao, sedang berkultivasi di ruang rahasia. Anda harus mengirim seseorang untuk berjaga di luar ruangan. Anda tidak boleh membiarkan dia pergi. Jika saya tidak kembali, Anda harus mematuhi perintah istri saya dan membantunya sepenuh hati dalam mengelola pilar pegunungan surga. Anda tidak boleh membangkang. Hanya ada tiga kalimat dalam urutannya, tetapi kata-katanya tegas dan tidak menimbulkan keraguan. Di tengah malam, semuanya sunyi. Jitiansing menggunakan teknik rahasia tembus pandang dan meninggalkan pilar pegunungan surga tanpa suara. Dia terbang ke utara secepat kilat. Dia sudah membuat rencana dan persiapan untuk perjalanannya ke Istana Beiming. Tidak peduli bahaya apapun yang dia hadapi, dia yakin bisa mengatasinya. Setidaknya, dia harus berhasil menyelamatkan Jike dan kembali hidup. Malam berlalu dengan sangat cepat. Keesokan paginya, matahari baru saja terbit. Yun Yao, yang berada di ruang rahasia, perlahan mengakhiri kultivasinya. Setelah satu malam, fondasi seni bela dirinya telah dikonsolidasikan dan dia kembali ke kondisi puncaknya. Namun, ketika dia membuka matanya, dia menyadari bahwa dialah satu-satunya orang di ruang rahasia itu. Jitiansing tidak berada di ruang rahasia. Dia secara naluriah mengerutkan kening dan mendapat virasat buruk. Namun, dia tetap menghibur dirinya di dalam hatinya. Mungkin Tiansing sedang sibuk dengan hal lain. Dia bangkit dan berjalan ke pintu. Dia melambaikan tangannya dan menembakkan sinar cahaya kemasan untuk membuka pintu ruang rahasia. Namun, sinar cahaya kemasan memasuki pintu batu. Itu seperti seekor lembu tanah liat yang memasuki laut. Tidak ada reaksi. Apa yang sedang terjadi? Dia bergumam kebingungan. Dia menekankan telapak tangannya pada pintu batu dan melepaskan gelombang kekuatan Dharma untuk mencoba membuka pintu itu lagi. Namun, pintu batu itu menyala dengan lapisan cahaya kemasan dan melepaskan kekuatan agung yang memantulkannya. Dia terpaksa mundur beberapa langkah sebelum dia bisa menenangkan diri. Dia segera memahami alasannya. Tiansing, dia sebenarnya memasang susunan penyegelan untuk menjebaku di ruang rahasia dan dibiarkan sendirian. Tentu saja, dia tahu bahwa arai suci yang menyegel ruang rahasia itu dibuat oleh Jitiansing. Terlebih lagi, kekuatan arai suci ini sangat besar dan kuat, tapi itu tidak akan menyakitinya. Selain Jitiansing, siapa lagi yang memiliki kemampuan seperti itu? Yun Yao mengerutkan kening dan melihat ke pintu batu. Wajahnya dipenuhi kecemasan dan kekhawatiran. Dia bergumam pada dirinya sendiri, Tiansing, oh Tiansing, kamu tahu bahwa aku tidak akan menyimpan dendam padamu dan aku tidak akan menghentikanmu menyelamatkan Jike. Kenapa kamu masih tidak mau membawaku bersamamu? Sejak kita menikah, aku bersumpah untuk hidup dan mati bersamamu. Mengapa kamu meninggalkanku dan pergi sendirian? Sebenarnya, dia juga tahu bahwa Jitiansing melakukan ini untuk melindungi dia dan kedua anaknya. Saat menghadapi bahaya, dia lebih memilih menghadapinya sendirian daripada menyeret istri dan anak-anaknya bersamanya. Yun Yao tersentuh, tapi dia menjadi lebih khawatir dan cemas. Saat ini, suara cencen terdengar di benaknya. Dia menghiburnya, Ibu, ayah melindungi kita. Dia tidak ingin kita mengambil risiko. Yaya juga berkata, Ibu, ayah akan mengambil risiko sendirian, tapi dia menjebak kita di sini. Segera pikirkan cara untuk memecahkan susunan yang dibuat oleh ayah. Kami akan pergi membantunya. Yun Yao menganggup dan berkata dengan tenang, Baiklah, kalian berdua juga harus membantu Ibu. Mari bekerja sama untuk memecahkan susunan yang dibuat oleh ayahmu. Dengan itu, dia membentuk segel dengan kedua tangannya. Dia dengan cepat melambaikan tangannya dan membentuk segel yang dalam. Dia mengusap jari telunjuk dan tengahnya di depan matanya. Segera, matanya berubah menjadi biru sedingin es dan bersinar dengan sangat cemerlang. Ketika dia melihat ke pintu batu dan dinding ruang rahasia itu lagi, dia melihat pemandangan telah berubah. Ribuan garis dan urat emas muncul. Dia mengamati dengan penuh perhatian. Otaknya juga bekerja dengan cepat, dengan cepat menghitung dan menyimpulkan garis dan urat susunannya. Pada saat yang sama, di ruang kerja Daois Huanglong. Dia baru saja memasuki ruang kerja dan hendak menangani urusan resmi ketika dia menemukan sebuah batu giyok di atas meja. Dia mengambil slip giyok dan menggunakan akal ilahi untuk membaca informasi di dalamnya. Segera, suara bermartabat Jitian Sing terdengar di benaknya. Setelah beberapa nafas, dia mendengar perintah Jitian Sing dan ekspresinya berubah drastis. 2257 Penganut Tao Huanglong awalnya mengira bahwa istri majikannya, Yun Yao, pasti bisa menghalangi majikannya. Namun dia tidak menyangka tuannya akan tetap pergi ke istana Beiming sendirian. Bahkan istrinya, Yun Yao, terjebak di ruang rahasia. Dia akhirnya mengerti bahwa tuannya telah mengambil keputusan, dan tidak ada gunanya siapapun yang mencoba membujuknya. Terlebih lagi, kalimat terakhir perintah tuannya sepertinya menjadi kata-kata terakhirnya. Hal ini membuat hatinya sangat berat, dan lapisan kabut tebal menutupinya. Tapi keadaan sudah seperti ini, dan dia tidak berdaya untuk mengubah apapun. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengikuti perintah majikannya dan menjaga pintu ruang rahasia, dan tidak pernah membiarkan istri majikannya pergi. Pada saat yang sama, dia akan melakukan yang terbaik untuk melindungi gunung Tian Su. Dia duduk bersila di luar ruang rahasia, memejamkan mata, dan bermeditasi, mencoba menenangkan pikirannya. Namun tidak lama kemudian, dia merasakan fluktuasi energi yang kuat di ruang rahasia. Dia membuka matanya dan melihat dinding ruang rahasia bersinar dengan cahaya kemasan. Jelas sekali bahwa susunan pertahanan telah diaktifkan. Melihat adegan ini, Taoise Huanglong segera mengerti. Dengan kecerdasan guru, dia pasti mengetahui bahwa guru menyelinap pergi dan memasang susunan penyegelan di ruang rahasia. Dia kemungkinan besar mencoba untuk memecahkan susunannya. Sayangnya, siapa yang dapat mematahkan susunan suci yang dibuat oleh guru sendiri? Pendeta Tao Huanglong bergumam pada dirinya sendiri, berpura-pura tidak terjadi apa-apa, dan terus memejamkan mata dan beristirahat di luar pintu. Di saat yang sama, di ruang rahasia. Yun Yao berdiri di tengah-tengah ruang rahasia, melambaikan telapak tangannya dengan ekspresi serius, dan terus-menerus membentuk segel susunan. Dia melepaskan cahaya warna-warni dan menyuntikannya ke dinding sekitarnya, mencoba memecahkan susunannya. Selama empat jam penuh, dia tidak berhenti merapal mantra sedetikpun, tidak pernah berhenti sekalipun. Dia membentuk puluhan ribu segel susunan dan melakukan ratusan upaya. Namun, hasilnya tidak terkecuali. Segel susunan yang dia lepaskan semuanya tertelan oleh susunan tersebut, dan itu tidak menimbulkan banyak reaksi. Untungnya, setelah berkali-kali mencoba, susunannya telah mengalami banyak perubahan, dan dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang susunan. Dia untuk sementara berhenti melakukan casting dan menatap susunannya, mengerutkan kening saat dia merenung. Meskipun struktur dan urat susunan ini agak mirip dengan aray tiga asal api dan aray sembilan bintang kembali ke debu. Namun, saya telah mencoba lebih dari seratus kali tetapi tidak berhasil. Saya tidak dapat membuka kunci meridian. Mungkinkah aku menuju ke arah yang salah? Formasi suci yang dibentuk oleh Tian Xing tidak ada hubungannya dengan kedua formasi itu. Otaknya bekerja dengan kecepatan tinggi, menyimpulkan dan menghitung struktur susunan. Pada saat ini, Yaya menghiburnya dengan penuh perhatian, Ibu, jangan khawatir. Ayah adalah satu dari sejuta orang jenius, dan sekarang menjadi orang terkuat di bawah Dewa Beladiri. Saint Array yang diadirikan secara pribadi, tentu saja, sangat luar biasa dan tak terduga. Namun, Ayah menggunakan formasi ini untuk menjebakmu, tapi dia tidak ingin kamu menderita kerugian apapun. Anda dapat memikirkan formasi seperti apa yang didasarkan pada poin ini. Mata Yun Yao berbinar saat mendengar pengingat Yaya. Tiba-tiba dia merasa tercerahkan. Iya, Yaya masih yang terpintar. Ibu hanya ingin mengamati struktur susunannya dan menebak jenis susunannya, tetapi dia lupa tentang hal ini. Ayahmu sangat teliti. Karena dia tidak ingin melukai kita, formasi susunan ini tidak memiliki kemampuan menyerang. Formasi semacam ini yang hanya digunakan untuk menyegel dan tidak menimbulkan ancaman sangatlah jarang. Saya harus memikirkannya dengan hati-hati. Mungkin saya bisa menemukan jawabannya. Yun Yao mengungkapkan senyuman puas. Dia mulai mencari dalam ingatannya untuk mencari formasi tingkat suci yang memenuhi kondisi ini. Segera, Chen Chen, yang selama ini diam, sepertinya memikirkan sesuatu. Dia mengirimkan suaranya kepada Yun Yao melalui jiwanya. Ibu, ketika ibu mencoba memecahkan susunan tadi, Chen Chen sedang mengamati reaksi dan perubahan susunan tersebut. Chen Chen berpikir lama dan secara kasar menebak bahwa susunan yang telah diatur oleh ayah bisa jadi adalah Array Bintang Sembilan Surga atau Array Bintang Emas Merah Terkuat. Ketika ayah mengajariku teknik naga awan sembilan langit dan mengajari yaya teknik bintang tak terbatas, kedua jenis formasi suci ini disertakan. Mata Yun Yao berbinar saat mendengar ini. Array Bintang Sembilan Surga, Array Bintang Emas Merah Terkuat. Sepertinya saya belum pernah mendengar dua formasi ini dalam ingatan saya. Chen Chen, menurut penilaianmu, formasi macam apa ini? Chen Chen mempertimbangkan sejenak, lalu berkata dengan pasti, menurut penilaianku, itu pasti Array Bintang Emas Merah Terkuat. Jika itu adalah Array Bintang Sembilan Surga, ia akan memiliki sembilan meridian utama yang mengumpulkan kekuatan lebih dari 300 bintang. Kecemerlangan bintang berwarna putih keperakan, sedangkan formasi besar ini berwarna emas gelap. Oleh karena itu, kemungkinan yang paling mungkin adalah ultimate Crimson Golden Star Array. Yun Yao mau tidak mau menganggup ketika dia mendengar penjelasannya. Dia bertanya, Chen Chen, apakah kamu tahu cara memecahkan susunannya? Chen Chen terdiam beberapa saat, lalu menjelaskan, Ibu, Chen Chen selama ini fokus mengembangkan teknik Naga Awan Sembilan Surga. Bahkan jika aku mempelajari susunannya, itu akan sia-sia. Oleh karena itu, saya tidak menyanyiakan waktu saya untuk itu. Cahaya di mata Yun Yao meredup. Dia sedikit kecewa. Namun, Chen Chen melanjutkan, Ibu, jangan cemas. Chen Chen akan mempelajari susunannya sekarang dan mencoba menguasai Array Bintang Emas Merah Terkuat dalam waktu sesingkat mungkin. Hati Yun Yao kembali menyala dengan secerca harapan. Dia bertanya ragu-ragu, Chen Chen, berapa lama yang kamu perlukan? Apakah ada cukup waktu? Chen Chen tidak memberikan jawaban pasti. Dia hanya berkata, Ibu, jangan khawatir. Chen Chen akan melakukan yang terbaik. Setelah itu, dia terdiam. Jelas sekali, dia pergi untuk mempelajari susunannya. Yun Yao hanya bisa menunggu dengan sabar. Dia mengambil kesempatan itu untuk bermeditasi dan memulihkan kekuatan sihirnya. Sebelum dia menyadarinya, 24 jam telah berlalu. Yun Yao bermeditasi sepanjang hari. Kekuatan sihirnya telah pulih ke puncaknya. Pada saat ini, suara Chen Chen tiba-tiba terdengar di benaknya. Nada suaranya dipenuhi dengan kegembiraan dan kebanggaan. Ibu, Chen Chen sudah selesai belajar. Pada dasarnya aku sudah menguasai Arai Bintang Emas Merah Terhebat. Yun Yao tercengang saat mendengar berita ini. Dia berkata dengan tidak percaya, Apa? Sangat cepat. Ini baru sehari. Dia tidak percaya putranya begitu mengerikan. Dia hanya menggunakan waktu 24 jam untuk menguasai formasi suci terbaik. Jika perkataan Chen Chen benar, dunia akan terkejut ketika berita ini menyebar ke seluruh benua. Banyak orang akan sangat terkejut hingga bola mata mereka melotot. Chen Chen tidak bangga dan tidak ingin membuang waktu. Dia berkata dengan tenang, Ibu, tidak ada waktu yang terbuang. Lakukan apa yang saya katakan sekarang. Kami akan berusaha sebaik mungkin. Yun Yao menenangkan dirinya dan buru-buru mengangguk. Baiklah, Ibu percaya padamu. Chen Chen berkata dengan sungguh-sungguh, Injaklah ke tengah istana dengan kaki kirimu. Angkat kepalamu dan lihatlah ke langit. Pegang pedang setinggi tiga kaki di tangan kananmu. Arahkan semuanya ke gunung Gen. Meski suaranya masih sangat muda, nadanya serius. Dia melantunkan mantra secara metodis. Itu cukup mengesankan. Yun Yao tidak ragu-ragu. Dia mengikuti instruksinya. Dia menginjak tengah istana dan sembilan lompatan. Dia membentuk mantra dengan kedua tangannya dan mulai mencoba memecahkan susunannya. Dia menembakkan beberapa pancaran cahaya kekuatan sihir satu demi satu, mengenai lokasi tertentu. Gerakan kakinya juga berubah. Arai yang menyelimuti ruang rahasia segera bereaksi. Ribuan meridian muncul, bersinar dengan cahaya kemasan. 2.258 Fakta membuktikan bahwa kesimpulan Chen Chen benar. Formasi suci yang menyelimuti ruang rahasia adalah formasi bintang emas merah terkuat. Namun, Ji Tian Xing telah menambahkan beberapa perubahan padanya. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi struktur utama dan struktur formasi. Di bawah bimbingan Chen Chen, Yun Yao menginjak bintang-bintang dan mengatupkan jari-jarinya. Dia terus-menerus merapal mantra, menghasilkan cahaya yang menyilaukan. Dia tidak berhenti selama 6 jam penuh. Secara total, dia membentuk lebih dari 10.000 segel. Mustahil bagi seorang Marsial Saint biasa untuk menghafal metode rumit seperti itu untuk menghancurkan formasi dalam sekali jalan, apalagi mengeksekusinya dengan lancar. Namun, Chen Chen melakukannya. Dia menghafal langkah-langkah dan urutan untuk mematahkan formasi tanpa membuat kesalahan. Yun Yao juga melakukannya. Dia mengikuti bimbingan Chen Chen dan membentuk segel tanpa melewatkan satu langkah pun. Baik ibu maupun anak adalah orang jenius yang tiada taranya, orang jenius yang tiada taranya yang hanya muncul sekali dalam seribu tahun. Akhirnya, 6 jam berlalu, Yun Yao menyelesaikan casting dan berhasil mematahkan formasi ultimate Crimson Golden Star. Pada saat itu, penghalang cahaya kemasan yang menyelimuti ruang rahasia mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Kemudian, cahaya kemasan dengan cepat masuk ke dinding. Seluruh formasi juga ditutup. Yun Yao menyaksikan formasi itu dari dekat dengan matanya sendiri. Dia menunjukkan ekspresi puas dan berkata dengan bangga di dalam hatinya, Chen Chen, bagaimana kamu bisa begitu mengerikan? Bahkan jika ada banyak orang jenius di dunia ini, dibandingkan dengan Anda, mereka seperti kunang-kunang di bulan. Mereka tidak bisa dibandingkan. Yaya juga sangat bersemangat. Dia berkata dengan penuh semangat, kakak terlalu kuat. Saya khawatir selain ayah dan ibu, tidak ada yang bisa menandingi bakat kakak. Chen Chen menerima pujian seperti itu, tapi dia tidak sombong atau tidak sabar. Dia berkata dengan tenang, Ibu, kamu telah merapal mantra terus-menerus selama beberapa jam. Kekuatan sihirmu pasti habis. Anda harus memulihkan kekuatan sihir Anda terlebih dahulu. Kalau begitu, kita akan pergi mencari ayah. Yun Yao berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Tidak, ayahmu sudah pergi selama satu setengah hari. Aku harus bergegas secepat mungkin untuk menemukannya. Saya masih perlu dua hari dalam perjalanan. Itu cukup bagiku untuk memulihkan kekuatan sihirku. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan mengirimkan dua sinar cahaya biru ke pintu batu ruang rahasia itu. Dengan suara, derit-derit-derit, yang teredam, pintu batu itu perlahan terbuka. Yun Yao buru-buru keluar dari ruang rahasia. Namun, begitu dia sampai di pintu ruang rahasia, dia dihentikan oleh seorang lelaki tua berambut putih yang mengenakan jubah tau kuning aprikot dan memegang kocokan ekor kuda. Orang ini adalah Dawis Wanglong yang menjaga di luar pintu. Selama satu setengah hari terakhir, dia berjaga di luar pintu, tidak melangkah keluar satu langkah pun. Dalam beberapa jam terakhir, dia tidak hanya merasakan fluktuasi energi di ruang rahasia, tetapi dia juga melihat susunannya menyala dengan cahaya kemasan. Dia tahu bahwa Yun Yao tidak pernah menyerah untuk memecahkan susunannya. Namun, dia tahu bahwa Yun Yao tidak mungkin mematahkan formasi yang dibuat oleh Ji Tian Xing. Saat ini, dia tercengang saat melihat Yun Yao membuka pintu ruang rahasia dan muncul di depan pintu. Nyonya, kamu, kamu benar-benar merusak susunan guru. Bagaimana ini mungkin? Taoise Wanglong tidak bisa mempercayai matanya. Dia menatap Yun Yao, tercengang. Yun Yao mengerutkan kening dan menatapnya, bertanya, Huanglong, mengapa kamu ada di sini? Apakah selama ini kamu berjaga di luar ruang rahasia? Taoise Wanglong kembali sadar dan tidak berani menyembunyikan apapun. Dia buru-buru menjelaskan, Nyonya, benar. Murid ini diperintahkan oleh guru untuk menjaga di sini. Yun Yao mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Dia berkata dengan nada bermartabat, Huanglong, minggir. Saya akan mencari Tian Xing. Saya tidak bisa membiarkan dia mengambil risiko sendirian. Taoise Huanglong menolak untuk mundur. Dia membujuknya dengan sungguh-sungguh, nyonya, dengan bakat dan kebijaksanaan Anda, tentu saja Anda dapat memahami bahwa guru melakukan ini dengan niat baik. Dia lebih memilih mengambil risiko sendiri dan mati daripada menjadi beban bagi Anda dan anak Anda. Sekarang setelah Anda memecahkan susunannya, jika Anda benar-benar pergi ke Gunung Beiming, bukankah usaha kerasnya akan sia-sia? Sebelum guru pergi, dia meninggalkan dekrit untuk murid ini. Mohon maafkan saya, Nyonya. Murid ini tidak akan pernah mengizinkanmu pergi. Yun Yao melihat sikapnya tegas dan tidak akan mundur. Dia berkata dengan suara rendah, Huanglong, jika kamu bisa memahami perasaan Tianxing, kamu juga bisa memahami kekhawatiranku. Jangan khawatir, saya tidak akan melakukan apapun yang saya tidak yakin, dan saya pasti tidak akan menyaksikan Tianxing bertarung sendirian. Saya akan mengirim pesan kepada Dewa Penguasa Luosui sekarang dan memintanya membantu saya menyelamatkan Tianxing. Taoise Huanglong terkejut dengan kata-kata ini. Segera setelah itu, dia memperlihatkan ekspresi kejutan yang menyenangkan dan menganggup berulang kali. Benar, itu benar. Nyonya, andalah yang paling perhatian. Hanya Dewa Penguasa Luosui yang dapat masuk ke Istana Beiming dan menyelamatkan Tuan dan Nona Ahke. Kamu adalah kakak perempuan tertua dari Gunung Luosui, calon penguasa Kerajaan Ilahi Luosui. Hanya Anda yang bisa meminta bantuan Dewa Bela Diri Luosui. Sebenarnya, penganut Tao Huanglong sudah lama berpikir bahwa hanya ahli Dewa Bela Diri yang bisa menjamin keselamatan Jitianxing dan Ahke. Namun, kata-katanya tidak terlalu berpengaruh, dan dia tidak memiliki persahabatan dengan Dewa Bela Diri Luosui, apalagi menghubunginya. Dia hanya bisa menghilangkan pemikiran ini. Sejak Yun Yao berbicara, dia secara alami setuju dengan sepenuh hati. Yun Yao tidak membuang waktu. Dia buru-buru mengeluarkan slip diok transmisi dan mengirim pesan ke Dewa Bela Diri Luosui. Kemudian, dia berkata kepada penganut Tao Huanglong, saya sudah mengirim pesan untuk meminta bantuan Dewa Penguasa Luosui. Anda bisa tenang sekarang, bukan? Daois Huanglong menganggup dan membungkuk penuh rasa terima kasih. Terima kasih banyak, Nyonya. Jika Dewa Penguasa Luosui muncul dan berhasil menyelamatkan Guru dan Nona Ahke, Gunung Pilar Surga akan selamanya mengingat kebaikan ini. Dengan itu, dia tidak lagi menghentikan Yun Yao dan berinisiatif mundur ke samping. Yun Yao memberinya beberapa nasihat sebelum segera meninggalkan Istana Pilar Surga. Sesampainya di tempat latihan, dia memanggil Naga Api Kaca dan bergegas ke utara secepat kilat. Taoise Huanglong berdiri di tempatnya dan menyaksikan Naga Api Kaca menghilang ke Cakrawala. Dia berdoa dalam hatinya, saya harap Tuhan, Nyonya, dan Nona Ahke dapat kembali dengan selamat. Gunung Dark North, dekat Kota Suci. Saat itu sudah larut malam. Langit gelap seperti tinta, dan angin dingin menderu-deru di langit malam. Kota Suci yang baru dibangun tetap megah dan bermartabat seperti biasanya. Namun, hanya ada sekitar satu juta setan di Kota Suci. Tidak lagi sejahtera seperti dulu. Dulu, kota ini dipenuhi lampu, namun sekarang gelap dan sunyi. Suara mendesing. Siluet hitam tak terlihat menembus langit malam dan terbang di atas Kota Suci, berhenti di tengah-tengah awan iblis. Siluet hitam ini tidak lain adalah Jitian Sing yang tidak terlihat. Setelah dua hari melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh, dia akhirnya tiba di Kota Suci Ras Iblis dari Gunung Pilar Surga. Seribuli ke utara, melintasi Gurun Coklat, dia akan mencapai Gunung Ilahi. Puncak Gunung Ilahi adalah tujuannya, Istana Dark North. Namun, dia sudah lama melakukan persiapan dan rencana. Dia tidak akan terburu-buru masuk ke Istana Dark North. Dia bersembunyi di langit malam dan mengamati Kota Suci dari atas, diam-diam menunggu satu jam. Hanya ketika sekelompok penjaga iblis lapis baja hitam muncul dari Istana Tuan Kota barulah dia mulai bergerak. Suara Mendesing 2259. Jika pernah menyebutkan sesuatu kepada Jitian Sing. Setelah Istana Beiming dibangun kembali, masih banyak kekurangan. Ada sumber daya budidaya, serta berbagai item lainnya. Dalam beberapa bulan ke depan, hal-hal yang kurang harus diisi kembali secara bertahap. Oleh karena itu, setiap dua atau tiga hari, Istana Beiming akan mengirimkan sekelompok penjaga ke Kota Suci. Istana Tuan Kota akan mempersiapkan hal-hal yang tidak dimiliki Istana Beiming sebelumnya, dan para penjaga akan membawanya kembali. Sebagai pengurus dalam negeri, Jika sangat menyadari hal ini. Di masa lalu, Jitian Sing tidak memikirkan masalah ini. Hanya setelah kejadian Jika dan ketika dia sedang mempertimbangkan rencana tindakan barulah dia mengingat masalah ini. Kelompok penjaga di Menrace semuanya adalah anggota Istana Beiming. Mereka memiliki token identitas dan dapat memasuki Istana Beiming sesuka hati. Oleh karena itu, mereka menjadi target Jitian Sing. Kelompok penjaga ini berjumlah 18 orang. Mereka semua mengenakan baju besi logam hitam dingin dan helm berat, hanya memperlihatkan mata ungu atau merah tua. Setelah mereka meninggalkan Istana Tuan Kota, mereka diam-diam terbang ke langit malam dan dengan santai bergegas kembali ke Istana Beiming. Jitian Sing diam-diam mengikuti di belakang mereka, menjaga jarak 100 meter agar dia tidak ditemukan. Setelah 100 napas waktu, para penjaga ras iblis terbang di atas pegunungan. Malam itu gelap gulita, dan ki iblis yang lebat serta awan hitam mengaburkan pandangan mereka. Pada saat ini, Jitian Sing akhirnya mengambil tindakan. Dengan menggunakan seni rahasia surga armilari, dia mengendalikan kekuatan dunia dan mengubahnya menjadi tangan raksasa takasat mata yang langsung menangkap seorang penjaga. Penjaga ini berjalan di paling belakang kelompok itu, tampak sama sekali tidak peduli. Jelas dia sudah menjalankan misi ini berkali-kali dan selalu aman, jadi dia tidak waspada. Namun dia tidak menyangka kematian akan menimpannya tanpa peringatan apapun. Tangan raksasa tak terlihat itu dengan kuat menahannya, membuatnya tidak bisa bergerak atau bahkan mengeluarkan suara. Kemudian, lonjakan tak terlihat yang terbentuk dari energi spiritual dengan kejam menembus energi spiritualnya. Dia terbunuh di tempat tanpa mengeluarkan satu suara pun. Bahkan pada saat kematiannya, dia tidak tahu apa yang terjadi, dan dia juga tidak tahu siapa pembunuhnya. Setelah Jitian Sing membunuh penjaga lapis baja hitam itu, jiwa dewanya meninggalkan tubuhnya dan memasuki tubuh orang ini. Adapun tubuh aslinya, dia telah menempatkannya di dunia pedang, aman dan sehat. Selanjutnya, Jitian Sing akan bertugas mengendalikan tubuh penjaga klan iblis. Di permukaan, orang ini sepertinya tidak berubah sama sekali. Namun kenyataannya, jiwanya telah digantikan oleh Jitian Sing. Dari saat Jitian Sing bergerak hingga saat dia menyelesaikan penguasaan bola, itu hanya masalah sekejap mata. Selusin penjaga di depan kelompok tidak menyadari ada yang salah. Mereka mempertahankan kecepatan tetap dan terbang menuju istana Beiming. Jitian Sing beradaptasi dengan tubuh barunya dan mempercepat untuk mengejar ketinggalan. Tidak ada yang diucapkan sepanjang jalan. Setengah jam kemudian, delapan belas penjaga kembali ke istana Beiming. Pertama-tama mereka pergi ke aulah urusan dalam negeri dan mengambil berbagai sumber daya dan barang-barang lain dari lingkaran spasial mereka dan menyerahkannya kepada manajer urusan dalam negeri. Setelah menyelesaikan misi, semua orang meninggalkan istana dalam negeri dan kembali ke kediaman masing-masing. Jitian Sing sedang memikirkan di mana menemukan keberadaan Jike. Pada saat ini, seorang penjaga lapis baja hitam datang dan menepuk bahunya dengan akrab. Dia tersenyum ringan dan berkata, Ah men, datanglah ke tempatku untuk minum. Malam ini di istana Tuan Kota, Kapten Yue memberiku sebotol anggur berkualitas. Meminumnya dapat memperkuatki dan darah saya serta meningkatkan kultivasi saya selama beberapa tahun. Baru sekarang Jitian Sing mengetahui bahwa tubuh ini disebut A. Manusia. Mem, oke. Dia mengangguk tanpa ragu dan menjawab. Dia berbicara dalam bahasa iblis. Agar identitasnya tidak terungkap, kata-katanya sangat singkat. Penjaga lapis baja hitam itu tidak mencurigai apapun. Dia membawanya ke istana Beiming dan ke sebuah ruangan di halaman belakang. Ruangan ini hanya memiliki dua kamar. Kamar tidur di dalam dan ruang tamu di luar. Daerahnya tidak besar. Ada juga ruang rahasia di bawah tanah yang digunakan untuk meditasi dan budidaya. Penjaga lapis baja hitam menarik Jitian Sing ke tempat duduk di ruang tamu. Dia mengeluarkan sebotol anggur dan beberapa piring dari cincin spasialnya dan mulai makan dan minum bersama Jitian Sing. Anggur itu adalah anggur darah kuat yang umum dimiliki ras iblis. Hidangannya terbuat dari daging binatang iblis. Rasanya kasar dan mencurigakan, sehingga sulit untuk ditelan. Namun Jitian Sing tidak mau mengungkapkan apapun. Dia hanya bisa minum dan makan seolah tidak terjadi apa-apa. Dia jarang mengambil inisiatif untuk berbicara. Penjaga lapis baja hitam melihat bahwa dia diam dan menghiburnya dengan lugas. Ah Men, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Apakah kamu masih marah tentang hal itu? Lupakan saja, meskipun kami adalah penjaga Istana Beiming, kami tetaplah pelayan rendahan. Manager bisa memarahi atau memukul kita sesuai keinginannya. Selama kamu mendengarkan saudaraku, kamu akan mendapat bagian dari kentunganku di masa depan. Jitian Sing kemudian mengetahui bahwa orang ini bernama Puceng. Dia telah berada di Istana Beiming selama beberapa tahun. Adapun masalah antara Ah Men dan Puceng, dia tidak tertarik untuk mengetahuinya. Dia adalah orang yang tidak banyak bicara tetapi terus mendesak Puceng untuk minum. Dalam 15 menit, Puceng telah meminum lebih dari setengah botol anggur darah kental. Dia sangat mabuk hingga tidak bisa berpikir jernih. Tapi dia seperti kebanyakan orang. Semakin mabuk dia, semakin banyak dia berbicara. Dia bahkan tidak berpikir sebelum berbicara. Memanfaatkan kesempatan ini, Jitian Sing terus menyelidiki Puceng, mencoba mencari informasi lebih lanjut. Saya mendengar bahwa diakon urusan dalam negeri kita adalah manusia perempuan yang menyamar. Bukan begitu. Puceng memeluk botol anggur itu dan berkata dengan mata mabuk, dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Tapi dia masih tidak bisa lepas dari pandangan Great Mosein. Jitian Sing terus bertanya, dalam beberapa hari, dia akan dieksekusi. Siapa yang akan bertugas mengawasinya? Puceng memeluk botol anggur dan meminum beberapa suap anggur darah merah tua. Dia berkata dengan tidak jelas, bagaimanapun, ada bajingan dari Departemen Penyiksaan. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Biar ku beritahu padamu, Ahmen, ini pertarungan antar makhluk abadi. Kami hanyalah kentang goreng kecil, kami tidak boleh ikut campur. Departemen Penyiksaan, Jitian Sing mengerutkan alisnya dan memikirkan sebuah rencana. Puceng terbaring mabuk di atas meja dan berkata sambil tersenyum dengan mata terpejam, ada apa? Apakah Anda berpikir untuk dicambuk oleh Al Gojo bulan lalu? Berhati-hatilah di masa depan. Departemen Penyiksaan itu adalah neraka. Jika kamu masuk, bahkan jika kamu tidak mati, kamu akan kehilangan separuh hidupmu. Jitian Sing tidak lagi memperhatikannya. Dia mengulurkan tangannya dan menembakkan kekuatan jiwa tak berbentuk yang menyerang jiwa ilahinya. Puceng segera tertidur lelap dan terdiam. Jitian Sing diam-diam pergi dan terbang keluar dari Istana Beiming. Dia mencari-cari lokasi Departemen Penyiksaan. Departemen Penyiksaan berada di tebing di belakang Istana Beiming. Bentuknya seperti tengkorak dan sangat menakutkan serta menarik perhatian. Setelah Jitian Sing menemukan Departemen Penyiksaan, dia bersembunyi di balik bayang-bayang dan mengamati dalam waktu lama. Namun, ada sejumlah besar penjaga di dalam dan di luar Departemen Penyiksaan. Ada juga banyak formasi tingkat Sain. Pertahanannya sangat ketat. Dia bahkan samar-samar merasakan ada beberapa kesadaran kuat yang samar-samar menyelimuti Departemen Penyiksaan. Dia langsung menebak bahwa jika di penjara di Departemen Penyiksaan. Para orang suci bela diri dari Rasmo sedang mengawasi pergerakan Departemen Penyiksaan untuk mencegahnya keluar dari penjara. Jika dia muncul atau bertindak gegabu, dia pasti akan dikepung dan diserang. Departemen Penyiksaan saat ini tampak tenang di permukaan, namun kenyataannya, mereka telah memasang jaring yang tidak bisa dihindari. 2.260 Malam itu gelap seperti tinta. Istana Beiming diselimuti energi iblis dan awan hitam. Suasananya berat dan menindas. Ji Tianxing diam-diam kembali ke kediaman Park Cheng. Dia duduk di meja dengan ekspresi acuh-ta'acuh, menatap meja dalam-dalam. Dia sedang memikirkan cara menyelamatkan jika. Belum pernah ada momen di mana dia merasa cemas dan khawatir seperti sekarang. Dia tahu bahwa jika dipenjara di Departemen Penyiksaan dan berjarak kurang dari 10.000 zang darinya, tapi dia tidak bisa segera menyelamatkannya. Siapa yang bisa memahami siksaan seperti ini? Dia tidak tahu penderitaan dan penyiksaan seperti apa yang dialami jika. Hanya ada satu hal yang dia yakini. Dengan perlindungan rantai bintang surgawi, jiwa jika tidak akan hancur. Namun, dia hanya bisa mempertahankan nyawanya. Itu saja. Pikiran Ji Tianxing berputar cepat, dan satu demi satu ide muncul. Namun, dia memikirkan lebih dari selusin rencana, tetapi tidak satupun yang dapat bertahan dari pengawasan. Dia hanya bisa menyerahkan semuanya. Tanpa disadari, empat jam telah berlalu. Saat itu fajar. Park Cheng terbaring tak bergerak di atas meja, tidur nyenyak. Saat ini, pintu didobrak hingga terbuka. Makhluk iblis parubaya yang mengenakan baju besi hitam masuk ke ruangan dengan ekspresi marah. Orang ini juga penjaga Istana Beiming, tapi dia adalah kapten penjaga. Dia melirik Park Cheng yang sedang tidur, dan kemudian tatapan dinginnya tertuju pada Ji Tianxing. Dia dengan marah berteriak, Kalian berdua hewan berumur pendek, apakah kalian lupa misi hari ini? Seluruh tim sedang menunggu Anda. Apa yang kalian berdua lakukan bersembunyi di kamar? Ji Tianxing memandangnya dengan acuh tak acuh, tetapi tidak berbicara. Kapten melihat kendi anggur di atas meja dan tiba-tiba menyadari. Dia menyeringai. Bagus. Kedua bajingan kecil itu sebenarnya bersembunyi di kamar untuk minum anggur, dan mereka bahkan mabuk sampai mabuk berat. Huff. Sangat melanggar hukum. Apakah Anda tidak takut kursi ini akan mengirim Anda ke Departemen Penyiksaan dan menguliti Anda hidup-hidup? Mendengar ini, mata Ji Tianxing berbinar. Dia segera mendapat ide. Dia perlahan berdiri dan menatap dingin ke arah kapten, senyum dingin di bibirnya. Idiot, aku sudah lama menoleransimu. Kapten penjaga itu tercengang di tempat. Dia menatapnya dan bertanya dengan tidak percaya, apakah tamu? Ah men baru di depannya selalu membosankan dan pengecut. Dia benar-benar tidak percaya bahwa Ah men berani memarahinya secara langsung. Bajingan kecil, aku tahu kamu sudah melawan langit. Kapten penjaga menjadi marah, dan matanya menjadi merah. Tanpa ragu-ragu, dia mengangkat tinjunya dan menghantamkannya ke kepala Ji Tianxing. Karena marah, dia memukul tanpa menahan diri. Dia berharap bisa membunuh Ji Tianxing saat itu juga. Ji Tianxing tentu saja tidak akan menghindarinya. Dia tersenyum menghina dan mengangkat tangannya untuk menamparnya. Pa! Sebelum kapten penjaga sempat menyentuh Ji Tianxing, wajahnya ditampar, dan suaranya ring terdengar. Penglihatannya menjadi gelap, dan dia terlempar ke belakang dengan kepala berputar. Gedebuk, pintunya hancur berkeping-keping, dan dia jatuh ke halaman. Ketika dia bangkit dari tanah, kepalanya berlumuran darah, dan separuh wajahnya berlumuran darah. Menderita luka yang begitu parah, kapten penjaga itu pusing. Dia sangat marah sampai hampir pingsan. Dia terhuyung, menunjuk Ji Tianxing di dalam ruangan, dan mengumpat dengan histeris, dasar bajingan kecil. Anda berani melawan atasan Anda, Anda sudah selesai. Tunggu saja, aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu, tapi seseorang akan membunuhmu. Dengan itu, kapten penjaga terhuyung dan pergi, berlari secepat angin menuju Departemen Penyiksaan. Ji Tianxing tidak mengejarnya. Melihat sosok kapten penjaga menghilang di kejauhan, seringai lucu muncul di sudut mulutnya. Mengadu ke Departemen Penyiksaan, itulah yang saya inginkan. Pikiran ini terlintas di benaknya. Dia kembali ke meja dan duduk, menunggu dalam diam. Saat ini, Puceng, yang sedang tidur nyenyak, terbangun dalam keadaan linglung. Dia menggeliat, menguap, dan menatap Ji Tianxing dengan mengantuk. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh, astaga, ada apa denganmu? Kamu bahkan tidak minum dua suap tadi malam, dan kamu menuangkan semuanya ke perutku. Oh tidak. Di tengah kata-katanya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia melompat seperti kucing yang ekornya diinjak, dan berlari keluar dengan tergesa-gesa. Sudah selesai. Ini sudah pagi, tapi kita belum berangkat, kapten pasti akan menghukum kita. Dia baru saja berlari ke pintu ketika dia melihat pintu itu telah hancur dan berserakan di tanah. Dia tercengang. Dia menoleh untuk melihat Ji Tianxing. Melihatnya masih duduk di sana, pucing tercengang. Seorang pria, untuk apa kamu berdiri di sana? Ini, ada apa dengan pintu ini? Jangan bilang aku mabuk lagi. Ji Tianxing melambaikan tangannya padanya, dan berkata sambil tersenyum ringan, itu bukan salahmu, kamu harus pergi, saya tidak akan pergi. Hem, pucing menatapnya dengan mata terbelalak, semakin bingung. Kamu tidak ingin hidup lagi. Dengarkan aku, ikut aku, ayo cari kapten untuk meminta maaf, dan beri dia beberapa manfaat. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, kutukan kejam datang dari luar halaman. Kamu ingin meminta maaf sekarang? Sudah terlambat. Bahkan jika kamu berlutut dan memanggilku ayah, itu tidak ada gunanya. U Cheng menoleh untuk melihat ke halaman, dan melihat kapten penjaga, yang wajahnya berlumuran darah, memimpin dua algojo dengan baju besi merah darah, bergegas mendekat dengan aura pembunuh. Ekspresinya langsung berubah, dan dia hanya bisa menghirup udara dingin, sial. Bukankah hanya sekedar mabuk dan menunda waktu? Apakah Anda harus melapor ke Departemen Penyiksaan? Kapten penjaga bergegas mendekat dengan senyum sinis, dan menendangnya ke tanah. Dia bergegas masuk ke dalam ruangan seperti seekor harimau ganas, menunjuk ke arah Jitiansing dan berteriak, Tuan Algojo, ini bajingan. Dia tidak menghormati hukum, menimbulkan masalah saat mabuk, menyinggung atasannya, dan memukul saya dengan kejam. Kedua Algojo, yang berlumuran bau darah, masuk ke ruangan tanpa ekspresi, dan melepaskan belenggu tanpa berkata apa-apa, ingin mengikat Jitiansing. Ucheng bergegas masuk ke dalam ruangan, dan dengan cepat menghentikan kedua Algojo, dengan cemas membungkuk dan meminta maaf. Tuan, harap tunggu, apa kesalahan Ahmen hingga kamu ingin menangkapnya? Juga, Tuan Kapten, kami memang menunda waktu, ini salah kami. Tapi Anda tidak perlu mengundang Pak Departemen Penyiksaan. Kapten penjaga memelototinya dengan tajam, dan berteriak dengan marah, Puceng, nyahlah ke samping, aku akan menyelesaikan ini denganmu nanti. Ini, ini, apa yang terjadi? Puceng tertegun, dan menolak bergerak, merasa tidak berdaya dan bersalah. Jitiansing perlahan berdiri, menepuk bahunya, dan mentransmisikan suaranya, itu bukan salahmu, jika kamu tidak ingin mati, bergeraklah, jangan bicara omong kosong. Puceng menoleh untuk melihatnya, matanya dipenuhi kebingungan dan keterkejutan. Dia tidak berani mempercayainya, Ahmen, yang selama ini sangat lemah, tiba-tiba tampak seperti orang yang berbeda. Saat dia dalam keadaan linglung, kedua Algojo mengikat Jitiansing dan menyeretnya keluar ruangan. Jitiansing tidak melawan, dan berjalan tanpa ekspresi menuju Departemen Penyiksaan. Puceng melihat punggungnya saat dia pergi. pikirannya kacau, dan dia merasa ada yang tidak beres. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.